Halo Sobat ASI Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai bursa transfer Liga 1 dan Liga 2 yang paling update Ada yang rumor dan juga ada yang resmi Oke, langsung aja kita bahas bos Oke, yang pertama ada Deddy Gusmawan PSS Sleman kembali mengumumkan rekrutan anjar mereka untuk kompetisi Liga 1 di musim depan Kali ini giliran Deddy Gusmawan yang sudah diresmikan oleh PSS Sleman Pemain tersebut direkrut dari Persi Tetanggrang setelah kontraknya bersama pendekar Cisadene tidak diperpanjang Deddy Gusmawan diplot untuk menggantikan posisi Ashiro Gufron yang sudah hengkang dari PSS Sleman Saat ini pemain tersebut bermain dengan PSS Sleman Berusia 36 tahun berposisi sebagai center back Dan juga bisa bermain menjadi back kanan Dan memiliki tinggi 178 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 1,30 miliar rupiah Lanjut yang kedua ada Herwin Saputra Setelah dicoret dari skuadnya Kini mantan pemain Persi Tetanggrang yaitu Herwin Saputra Masuk ke dalam radar perbuahan pemain baru dari Ransilegon FC Ransilegon FC pada saat ini Memang terus menambah amunisinya menjelang kompetisi Liga 1 musim depan Terutama untuk posisi pemain belakangnya Saat ini pemain tersebut tidak bermain di klub manapun alias masih nganggur Berusia 31 tahun berposisi sebagai center back Dan juga bisa bermain menjadi back kiri Dan memiliki tinggi 180 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 869 juta rupiah Lanjut yang ketiga ada Randy Oskario Mantan keeper andalan milik Persi Tetanggrang yaitu Randy Oskario Dikabarkan pada saat ini akan segera merapat ke Madura United Setelah sudah dicoret dari squad Persi Tetanggrang Pemain satu ini di predisi akan segera diresmikan oleh Madura United Keeper satu ini sebelumnya dikabarkan memang sudah mencapai kata sepakat dengan Madura United Saat ini pemain tersebut tidak bermain di klub manapun alias masih nganggur Berusia 23 tahun berposisi sebagai keeper Dan memiliki tinggi 178 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 1,74 miliar rupiah Lanjut yang keempat ada Kevin Gomez Persi Tetanggrang baru saja melakukan cuci gudang dengan melepas 19 pemain mereka Kevin Gomez menjadi salah seorang pemain yang dilepas oleh Persi Tetanggrang Persi Solo menjadi salah satu klub yang dikabarkan akan menjadi pelabuhan berikutnya bagi Kevin Gomez Dan pada saat ini pemain tersebut juga sudah mencapai kata sepakat alias dondil dengan Persi Solo Saat ini pemain tersebut tidak bermain di klub manapun alias masih nganggur Berusia 23 tahun berposisi sebagai back kiri Dan juga bisa bermain menjadi center back ataupun gandang bertahan Dan memiliki tinggi 185 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 2,17 miliar rupiah Lanjut yang kelima ada Boas Solosa Setelah dilepas dari Borneo FC Nama Boas Solosa banyak dikaitkan dengan klub-klub besar di Liga 1 Dan kini giliran PSS Sleman yang dikabarkan juga tertarik dengan menggunakan jasa pemain satu ini Namun PSS Sleman harus bersaing dengan Ran Silagon FC jika ingin mendapatkan Boas Solosa di skuadnya Saat ini pemain tersebut tidak bermain di klub manapun alias masih nganggur Berusia 36 tahun berposisi sebagai winger kiri Dan juga bisa menjadi sayap kanan ataupun striker Dan memiliki tinggi 171 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 1,74 miliar rupiah Lanjut yang ke enam ada Black Ritchie Uto Pemain asing asal Australia yaitu Black Ritchie Uto Kini dikabarkan sedang dipantau oleh Barito Putra Barito Putra pada saat ini memang sedang memburu pemain terutama untuk melengkapi slot pemain asingnya Black Ritchie Uto digadang-gadang akan mengisi slot pemain asing dan mengarungi Liga 1 musim depan bersama Barito Putra Saat ini pemain tersebut bermain di Liga Singapura bersama Tanjong Pagar Berusia 29 tahun berposisi sebagai gelandang tengah Dan juga bisa bermain menjadi gelandang bertahan ataupun center back Dan memiliki tinggi 181 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 3,48 miliar rupiah Lanjut yang ke tujuh ada Nodir Mavlonov Pemain asing asal Uzbekistan yaitu Nodir Mavlonov Dikabarkan akan bergabung dengan Persi Kediri untuk menghadapi Liga 1 musim depan Pemain satu ini diakini akan melengkapi slot pemain asing dari Persi Kediri Dalam waktu dekat ini Persi Kediri akan segera meresmikan pemain tersebut karena sudah mencapai kata sepakat Saat ini pemain tersebut tidak bermain di klub manapun alias masih nganggur Berusia 26 tahun berposisi sebagai gelandang bertahan Dan juga bisa bermain menjadi center back Dan memiliki tinggi 187 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 1,30 miliar rupiah Lanjut yang ke delapan ada Arons Evans Arons Evans akhirnya resmi meninggalkan PSS Reman Pemain tersebut sudah resmi berpamitan yang terlihat di akun Instagram pribadinya Pemain tersebut dikabarkan akan segera bergabung dengan Persi Solo Dan menurut kabar yang beredar Arons Evans sudah mencapai kata sepakat alias don't deal dengan Persi Solo Saat ini pemain tersebut tidak bermain di klub manapun alias masih nganggur Berusia 27 tahun berposisi sebagai center back Dan juga bisa bermain menjadi gelandang bertahan Dan memiliki tinggi 180 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 4,78 miliar rupiah Lanjut yang ke sembilan ada Altarik Balah Persebaya Surabaya akhirnya resmi memperkenalkan Altarik Balah sebagai rekrutan anyu mereka untuk musim depan Mantan pemain Persita Tanggrang tersebut diumumkan melalui unggahan media sosial Instagram Persebaya Surabaya Kini dirinya akan menjadi bagian dari Persebaya untuk mengarungi Liga 1 musim 2022 mendatang Saat ini pemain tersebut bermain dengan Persebaya Surabaya Berusia 21 tahun berposisi sebagai winger kiri Dan memiliki tinggi 175 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 2,17 miliar rupiah Dan yang terakhir ada Georgios Merkis Versi Jakarta mulai banyak dikaitkan dengan pemain asing mantan anak asuhan dari Thomas Doll Kini muncul nama pemain asal Siprus yang jadi anak asuh Thomas Doll saat menukangi Apoel Nicosia pada tahun 2017 silam Saat ini pemain tersebut tidak bermain di klub manapun alias masih nganggur Berusia 37 tahun berposisi sebagai center back Dan memiliki tinggi 188 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 1,04 miliar rupiah Terima kasih telah menonton!